Seorang yang keadaan sosialnya seperti itu. Lalu mengenai makna kedatangan Paus, kita memberi tema kedatangan Paus itu Faith, Fraternity, and Compassion. Pertama-tama kita melihat bahwa Paus ini adalah seorang yang beriman, seorang yang memperjuangkan persaudaraan manusia. Lalu juga seorang yang memiliki rasa belas kasih, yang mau ditampilkan dalam perhatian kepada umat manusia. Jadi sosok yang datang ini adalah sosok yang memiliki iman yang kuat. Kemudian sosok yang kita kenal bahwa dia mengutamakan persaudaraan antar manusia tanpa melihat apakah dia subni atau agamanya ini atau tidak. Jadi dokumen itu amat jelas memperlihatkan komitmen beliau. Kemudian dokumen Fratelli Tuti yang juga dia keluarkan. Jadi ini sosok yang datang, Compassion juga begitu. Nah dia datang ke negara kita. Negara kita ini adalah negara yang orangnya beriman. Berarti kan dia datang untuk memperkuat iman kita. Hanya dia menantang kita yang beragama ini, apakah agama ini menjadi solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan bangsa ini atau justru kita orang beragama menciptakan lagi permasalahan. Maka dia datang, hemat saya, untuk melihat konteks kita orang Indonesia. Dan orang Indonesia ini kan orang yang beragam, suku, agama, dan apa semua. Nah sosok yang datang ini sosok yang mengutamakan persaudaraan. Maka dia mau mengajak kita semua, mari kita bersaudara. Ketong bersaudara kan, orang Maluku bilang atau orang mana bilang begitu ya. Jadi dia datang untuk mengajak orang Indonesia ini untuk menghargai persaudaraan antarumat manusia yang kita sudah punya dengan nilai-nilai Pancasila itu. Jadi saya berharap bahwa umat Indonesia ini akan merasa ditegukkan, dikuatkan untuk mari kita membangun negara Indonesia ini dengan semangat persaudaraan. Dan juga soal bela rasa. Nah bela rasa itu, hemat saya, itu juga harus kita perhatikan karena munculnya kekerasan-kekerasan. Kemarin juga disinggung mengenai kekerasan dalam keluarga, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan juga terhadap migran dan apa semua ya. Itu yang terjadi. Nah sosok ini datang, dia membawa compassion, bela rasa. Kita manusia ini menjadi orang-orang yang punya hati yang berbela rasa terhadap sesama kita. Jadi bagi saya, kita memberi makna kedatangan beliau dalam konteks. Seperti itu. Lalu apa tadi? Terima kasih.